Halo selamat menikmati Disini itu kalian bakal menemukan hal-hal yang mungkin yang sangat ikonik di Dragoness ya Jadi buat kalian-kalian yang kids jaman old pasti kalian bakal suka banget sama gini Dan enak kayak disini, kalian itu di mobile Anjay ini ketepan mulu ya, ini gue Oke, kali ini kita langsung main aja server yang pertama, T1 ya Dan kali ini disini ada 5 class, ada warrior Kebetulan gue lagi pake bahasa Indonesia jadi kalian bisa sambil baca Disini ada warrior, disini ada archer Ya, kalian pasti, ya buat kalian-kalian yang suka range tag Bisa disini Dan disini ada sorcerers ya Wow, seksoy Dia ngomong tadi Oh, oke Tingkat kesulitan memainkan Wih, gak bisa nih orang Ini orang mendesah anjay Oke, next Next ada cleric disini ya Cleric Dan next disini ada academic Ini kayak Kalo kita ngomongnya dulu Ini kalo gak salah namanya tinkerer guys Atau gak Ya, tinkerer kalo gak salah namanya Jadi ini kayak lebih ke utility dia ya Dan satu lagi Ya, of course Ini pasti assassin Dan ini ada assassin disini Jadi ada 6 job class yang kalian bisa pilih Di Dragoness Mobile ini Dan kali ini Gua kayaknya akan milih Ini dia Si seksoi dari Goa Maut Oke, kita langsung aja Gua akan kasih nama dia Rattlesnake juga Walaupun dia cewek Karena itu nickname gua Wah, bahasa apa tuh Gua sambil baca guys Bintang jatuh dari langit Membawa jiwa pemberani Teman-teman Ini kayaknya bahasa korea ya Pemberani Semoga kamu menjadi seorang pemberani Yang menghancurkan Aduh, ampun dah itu Oke, let's go Ini kita udah bisa jalan nih Enek ya Pake analog ini Blue halo Wow Wow Mamam Gua apiin lu Oh, targetnya begitu ya Targetnya harus bener guys Ini presisi sekali ya berarti Wow, gak bisa tuh Skillnya banyak banget Wanjai Bola bakso hitam Oke, hancurkan Bakar-bakar Kita cobain skill berikutnya Ini apa nih, api nih Halo Hujan api Gosong Ini abu Ini juga Ini apa nih Oh, bangkis Bersin maut ini guys Loh, loh, loh Ada si bagong Wih, 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 wih Baso hitam Oh, anjay Anjay Hati-hati, hati-hati Hati-hati, hati-hati Loh, jadi abu Loh Mau lagi Gua bersinin lu Loh, gua bersin lu Wih, dibantuin gua Ini apa nih Oh, ini buat Eh, wait Wih, hati-hati Boy Loh, pake bahasa semuanya Targeting gak ini ya Wih, wajah Wih, gimana Oh, ya Fixed ini adalah Bahasa Korea Guys Wah, kita udah sampe di kotanya Siap Wow, rame ya Disini ya Oke, gua pake si Seksoi sekarang Karakter Kita liat Disini ada home-nya guys Disini ada mission Mission-nya kita bisa liat Disini Kita bisa langsung klik Buat kita ke direct Langsung ke mission-nya Jadi, kalian gak usah pusing Dengan UI yang sebaik ini Karena semuanya Ini kalo di mobile Semuanya udah dipermudah Buat kalian semua guys Jadi, biar kalian tuh enjoy mainnya Dan kalian bisa baca story-nya Kalo kalian mau Dan bahasanya Korean Jai, kencana Anjong, anjong, seyo Halo, apapun itulah Melapor ke tutor Eh, kita ke tutor Kita sambil Kita sambil Jalanin misi awal-awal dulu aja Tapi, kencana aja Walaupun bahasa Korea Ini Tetep text-nya Bahasa Indo Wow Oh, jadi ada story-nya ya Ada scene-nya guys Keren ya Gokil ini Woy Woy, woy, woy Gak bisa tuh Woy Dasar Woy, 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 woy Woy, tenang Si cewek dari gua maut datang Woy, mamam Hmm, lu gua bakar Nih, gua bersihin lagi Hmm, lu gua tembus angin Anjay Hmm, ez Kakak, kakak Jangan takut Beberapa monster itu sudah dilenyapkan Kamu tidak terluka kan Adik kecil Kamu mengapa bisa Seorang di tempat seperti ini Kakak Kakak Rose dia Uh, ya Apa-apaan sih ini Pokoknya diculik Kakak kamu ditangkap monster Lily, kamu sembunyi sekarang Biar saya aja yang kesono Oh, jadi ada superamornya Hmm, lu gua tempat tuh Lu, gua tempat, gua tempat Lu, gua bersihin Kayak superamornya abis Ya, disini Oh, break Oke, jadi ini break ya Bosa bisa vulnerable guys Jadi kalau kalian abisin superamor dalam waktu tertentu Bosa bisa nge-break Aduh, denger Stik Mamam lu, mamam lu Hmm, lu Wih, gila gua bisa nge-blink gak tuh Uh, terlalu kuat Kali ini aku Aan Aan gak berpikir, anjay Melepaskan kamu Jangan kejar Ya, jangan lah Kau mau lepaskan gua Mission complete Jadi ini setiap Setiap stage ini Setiap map Ini stage-nya seperti ini guys Jadi Kalian bisa replay Beberapa mission ini Biar kalian tuh Itu part of the grinding Disitu guys Jadi Kalian bisa Replay Any mission yang kalian mau Sesuai dengan Ya Kemampuan kalian Oke, Lily pergi ke sini guys Oke, kita langsung aja ya Karena Kita harus Wih, gila Ini keren banget Grafiknya Boss Lily Apakah kamu disini? Eh, lu gila ya Itu ada monster Lu gak bisa ngapa-ngapain, anjay Udah-udah, biar gua aja Sini-sini Save me, anjay Makanya yang mundur Atuh, nih Cacil Cacil Mundur, cacil Woh, oh-oh Hati-hati Boy Oh, pusing lu, anjay Ih, lu gua seturum lu, anjay Mati lu, ceket banget itu Ih, lu gua semprot lu Ih, lu serang lagi Oh, beku lu, anjay Sia lu Sia lu Sia lu Ezet Giant Junuk Namanya Kelar lu Jadi duit Kamsahamidah Oke, kita naik ke teknik lagi guys Nah, ini kebetulan teknik kita nih Udah keunlock lagi nih dua nih Kita bisa upgrade nih Upgrade apa enaknya ya Kita coba bisa upgrade ini nih Api dan air Yaudah, api aja gua upgrade Nice Gua upgrade Ini juga bisa gua upgrade Akhirnya guys Keunlock fitur baru nih Namanya peri Disini tuh kayak Pet ini guys Ini buat company kita nih Formasi gak tuh Wih, lucu banget peri kita ya Weh, kok Kita ikut dulu Peri yang ini Wow Lucu Weh, gua ada perinya sekarang guys Lucu banget ini Lampakan hasil pencarian Oke, let's go Nah, di game ini guys Juga sama Kalian tuh bisa Semua tuh seba auto Jadi kalian tinggal klik yang disebelah sana AD Sebelah tanda 3D ini Jadi kalian tuh bisa auto combat Dimana Kalo misalkan kalian Mungkin sedang gabut Lagi bisa multitasking Atau apapun Nah, kalian bisa Langsung klik Automatic ini Karena Ini kalian ngebantuin Kalo buat kalian yang Kalo kalian butuh grinding lebih Ya, kalian bisa Tapi ada beberapa Dimana beberapa momen Dimana kalian tuh Harus main ini manual Karena disini Butuh banget Yang namanya tuh Akurasi Dan juga timing ya Setelah ini kalo kita harus menghindar Kayak tadi Misalkan lawan boss Nanti kedepannya ini Akan bergebi sosok banget Jadi Gak selamanya Kalian bisa bergantung Dengan automatic ini Cuman kalo lagi Gabut aja Boleh di automatic Itu salah satu fitur Yang bisa ngebantuin kalian sih Jadi kalo kayak gini Gue tinggal Gue autoin Abis itu Udah Tinggal tidur Tinggal tidur Tinggal tidur Nah nih guys Disini ada Kostum guys Gue baru keunlock nih Kostumnya nih Jadi kita bisa Ini Ini ada atasannya Kita pake kostumnya Langsung berubah Ini kostumnya Macem-macem guys Ini kostumnya terlihat Di in-game Jadi kalian nanti Semua orang yang ngeliat kalian Itu pake kostum Kostumnya Seperti ini Gitu Jadi sekalian boss Show off juga guys Bagus Nah guys Jadi kayak tadi kan Gue jelasin Ada sistem peri Disini Dan disini Perinya ini Kita bisa Pecahin dari telur Guys Ini ada telurnya disini Jadi Kita bisa preview Ini ada list-list perinya Ada level-levelnya Ada di S Berjarak Yang paling kecil tuh C Kalo gak salah ya Ada C Itu tuh Ada C Dan beneran C sampe S Dan kali ini Gue akan mau buka Salah satu Di perinya yang Yang biru ini Mungkin gak gitu bagus Tapi gapapa Kita coba liat Buat kalian bisa ngeliat Isinya tuh Kenapaan Bola nasi Anjay Dalemnya ya Gila buat makan aja Itu ya Sayangnya gue gak dapet peri Dapetnya Makanannya doang Jadi ya sudah lah Ini kita kasih makan aja Buat dia Gue kasih makan Bola nasi 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 makan Biar kenyang Dah Jadi disini juga ada Sistem reward Jadi kalian ada daily login Jadi segala macam Itu udah pasti ada daily login Biar kalian tuh Bisa rajin Main begini Coin harta emas Wih Dalemnya 50 ribu Gak bisa tuh Kita dapet skill baru Apa ini Tambahkan attack sendiri Dan rekam tim selama Selama Apa nih Tambah attack diri sendiri Dan tim kita Selama 120 detik Oh Ini aktif kayaknya ya Ini skill aktif kayaknya guys Kita bisa Ini kita belajar dulu Menerima serangan musuh Dan sekejap Waduh Waduh Ini gue upgrade Mana lagi bisa gue upgrade Level 15 kita Ganti job guys Ikuti Oh Ini event abyss guys Jadi ini Event Harian yang Ganti-ganti terus ya Coba kita ikut yuk guys Kita ikut kali yuk Oke guys Jadi disini gue jelasin Gue baru ngerti Sistem abyss ini tuh kayak Sistem raid Gimana kalian bisa Bersama Rekan lainnya Mungkin temen kalian Atau party kalian Instance dungeon Ya Instance dungeon Jadi Kalian Koop Ngebantai musuh Dan ngelawan bossnya Dan dapetin reward Yang sangat bagus Itu Itu sistem raid disini guys Nah ini Ini ada Ini ada target Ini ada reward-reward Kalian bisa liat nih Reward-rewardnya dari Dari Yang paling jelek Sampai yang paling bagus Dan ini ada bossnya disini Wey Ada temen sekarang Siap Kita sama temen sekarang Siap-siap-siap Ini baru Koop Gokil Koop Walaupun ini automatic guys Gue tetep bisa gerakin Kalian liat Gue otomatik Tapi tetep bisa gerakin Jadi kalo kalian mau ada timing Untuk menghindar Atau apa Kalian tetep bisa Wih Gue dapet cabai Wow Lawan boss Hitam putih ganda Monster suku Kok monsternya Rasis Oke Siap Gak bisa tuh Kok resist dia Ayo kita hajar Anjay 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 Oke 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 Ini gue kasih buff nih Gue kasih buff nih 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 Buff Siap Lu mati satu Anjay Cepet banget Cepet banget Ini kita berdua Unstoppable ini Unstoppable banget nih Ya ampun Targetnya yang bener dong Hans Sudah auto Tunggu aja begitu Lu kena Lu anjay Nih gua buff lagi nih Oke siap Kelar Gila itu warrior kuat banget guys Mana tadi guys Ini adalah Blacksmith Disini kalian bisa ngecrafting Dengan duit Dan material yang kalian butuhin Disini ya Jadi set-set gearnya Tergantung makin mahal Ini tadi didapetin Dari si Abyssnya itu Jadi kalian bisa buat Nih coba gue buat lagi Satu Oh lama banget buat ya Kayaknya ini Ada barang rare mungkin Dapetin dari sini ya Oke kita udah bisa butuh nick Kita akan equip lagi Ke karakter kita Oh siap Pake Nah naik 300 anjay Memperkuat Bisa di enhance Oke kita enhance sekali Enhance harga 10 ribu Pake kristal ijo Lagi Gua mau lagi Oh siap Plus 3 Oh iya Jadi bisa di enhance Semuanya Gua yakin armor semua Nanti bisa di enhance Lagi disini guys Nah guys Jadi kalo kalian liat Ini semua fiturnya Udah hampir terbuka semuanya Tapi gua bisa jelasin Atau tuh Bagian-bagian yang Paling penting Yang biasanya Ditunggu-tunggu Sama orang-orang player Para dragon nest Siapa yang gak mau sih Kita bisa Mengshow off Skill kita Ke orang-orang Nah disini ada satu guys Jadi gua akan breakdown satu-atu dulu Yang pertama kita akan Bergi ke guild Disini ada guild Jadi disini tuh Kalian bisa berkumpul Dengan teman-teman kalian Siapapun itu Yang kalian kenal Nah kebetulan Guild ini Harganya sekitar 500 coin Kalau gak salah Jadi gua mau coba Untuk buat guild ya Kita buat emblem aja ya Kita coba buat guild Gua mau buat Joomers Bisa gak? Wee Bisa boy Joomers Bisa dibuat Ini dia ketawa guild gua Jadi kalo kalian mau join Nanti silahkan join Gua akan tunggu kalian disini ya Pengumuman guild Ini untuk menandakan Ini tuh gua guys Ya Oke Nice Kita disini ada guild Jadi semua ada Ada ini absent Ya Absent disini kalian bisa Dapetin banyak sekali Benefit-benefit dari guild Makin banyak The more the merrier Ya Di guild juga ada Skill-skillnya juga Jadi kalian bisa Upgrade skill guildnya Buat kalian nanti Ngebantu kalian Di Pertolongan kalian Jadi guild itu Banyak-banyak benefit Gak cuma buat chatting Gak cuma buat kalian Ngumpul-ngumpul doang Ada gaji gak tuh Siap gak lu Ada gaji Ada angpau Nah next Ini yang paling penting guys Gua mau ganti kelas dulu Ye Mana kelas gua Ganti job guys Ganti job Elemental Lord Ini baru Belajar dulu Belajar semua yang Eh level 20 baru kebuka Buset Ada job ketiga guys Berarti disini ya Gokil nih game loh Ini Gila ini ada job ketiga guys Gua gak sabar sih Untuk ituin job ketiga sih Gila ini job ketiga apalagi Gila ini aja Next yang mau gua tunjukin guys Kita akan coba Ke Arena Nah guys Nih di arena ini Kalian tuh bisa Ngelakuin banyak hal Salah satu itu adalah PvP Kalo kalian gak percaya Langsung aja ya Gua coba PvP nih ya Ngelawan orang Disini Orang beneran Tergantung kayak MMR guys Ngerang Ini dia lawan gua guys Oke Siap 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 Oke lo lawan gua sekarang Anjay Lo lawan gua sekarang Ayo lawan gua Ayo lawan gua Ayo lawan gua Gue bekuin dulu Gue bekuin lo Nama beku Oh kuat amat sih Weh gila Weh gila Mau gue bekuin Lo beku lo Kelar lo Kelar lo Set Mau mana lo Gue bekuin lagi lo Jadi abu Jadi abu Menghindar 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 Nih guys Ini serunya disini guys Ada PvP Ya ampun Tunggu gua ledakin Mamam Jadi abu Jadi abu Lo Nah lo Gua bekuin lo Mau gua alisirkan lagi Lo kena lo Mana ya Gupak tarik lagi Mati lo Mati lo Kelar lo Mending jadi Saur Saur kan Yes Edee Edee Mati lo Nih nih Lo siap siap Jadi abu Anjay Sakit sekali Gue listrikin Mana Kelar Kelar sama gue Nah guys jadi itu dia Untungnya gue menang Untungnya gue menang Itu pvp disini Tapi kalo kalian Nggak mau lagi pvp Lagi mau ngeliat battle lebih seru lagi Kalian bisa Nonton disini guys Nih kalo gue kasih tunjuk nih guys Kalian bisa nonton disini Nah disini tuh ada beberapa Mode pvp disini ya Pvp dan pve Disini ada Jadi salah satunya ini turan main ladder Turan main ladder ini adalah By one Kayak tadi gue Ini by one guys Dan yang kedua Ini adalah tantangan Rintangan ini Itu survival Jadi Lawan monster Pve Jadi kalo kalian liat Ini ada yang berempat Nih kita liat yang ini dulu guys Ini lagi 4 lompat sekarang guys Gue lagi nontonin orang Disini ya Kalian bisa Spektak banyak orang Nah disini Ini pvp guys Ini pvp Kayak kalo kalian sering main Apa ya King of the hill Nah ini seperti ini guys Jadi kalian ngerebut area ini Yang lebih banyak poinnya Yang lebih lama kalian di area ini Lebih banyak poin yang kalian dapat Sampe Sampe 100% Kalian liat poinnya di atas Itu Min biru lawan merah Ini seru banget guys Jadi kalian liat komposisi Temen temen ya Kalo kalian disini ada supportnya Satu Ada Ada ini Siapa namanya Tadi kayak tinkerer Satu ada mage nya Wih udah kelar game nya Jadi ini Consist 4 lompat guys Jadi kalian Ngegroup Ngegroup sama temen temen Dan ngerebut Area itu Sampe kalian menang Nih Ini Ini yang satu lagi guys Tangan-tangan rintangan Gue akan kasih tunjuk ke kalian Ya Nah Ini dia guys Ini adalah sistem pve Yang ini Kalo ini kalian Part to party Berempat Untuk lawan musuh Jadi lawan boss disini guys Kayak ngeraid Boss Ini juga seru banget guys Kalo kalian lagi Karena kan ada orang yang Prefer pve Ada yang orang yang prefer pve Jadi ini yang pve Menurut gue ini seru banget Karena Ngeraid salah satu Apa ya Essence Di MMORPG guys ya Kayak salah satu ini Ini lawan bossnya guys Nah ini dia Ini Kebetulan mereka lagi lawan boss Mereka satu party disini Mereka lawan boss Ditumbuh usah Hapteknya sembilan lapis Anjay Nah disini kalian bisa Ngegroup Mungkin satu guild Atau satu party Kalian bisa Lawan-lawanan Lawan monster disini Kalian gak hajar-hajar Ini seru banget guys Super gokil Kalo kalian ini Seru banget Efeknya banyak banget ya Dan ini setiap orang ini Jobnya beda-beda guys Kalo kalian liat Ini adalah buffnya Dan ini adalah job-jobnya Kalo kalian liat Itu yang warna ijo Itu asasin Kalo ada archer Ada support juga Kalo ada yang Yang panggil-panggil robot itu guys Dan itu dia guys Jadi itu kurang lebih Breakdown keseluruhan Di Dragonize Mobile Semoga kalian suka ya Dan gue tunggu kalian di guild Gue ada Kebetulan gue udah buat guild Cepet banget Langsung buat guild Ya jadi apapun itu Nanti Di Dragonize ini Seberjalannya Nanti kalian Nanti kalian Menganlock Semua fitur-fiturnya Kalian bisa Sharing ke gue Build apa yang kalian suka Dan karakter apa yang kalian suka Dan kalian suka Dari game ini Biasanya Kalo kalian main Dari jaman PC Kalian pasti suka banget Sama game ini guys Yeay Dan Kurang lebih seperti itu guys Untuk gameplay gue Untuk Dragonize untuk kali ini Semoga kalian suka Sama gameplay gue kali ini Jangan lupa guys Kalo kalian mau download Semuanya ada di deskripsi Jadi kalian baca deskripsi gue Jadi kalian bisa langsung download Langsung bisa ikutan main Karena semua Kayaknya lagi pada main ini Dan gue kehuk banget Ini biasanya udah begini nih guys Udah calon-calon no life Ini begini mah Ini seru banget Jadi pokoknya Sampai sini dulu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Gue tunggu kalian semua Di Dragonize Mobile I'll see you guys soon Never stop playing And keep it slow